Pejabat Hamas Khalil Al-Hayah pada Rabu 24 April 2024 menyatakan bahwa Hamas bersedia melakukan gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dengan Israel. Al-Hayah menyerukan bahwa Hamas bersedia meletakkan senjata jika Palestina merdeka dan didirikan di sepanjang perbatasan di wilayah yang sebelum direbut Israel dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 silam. Al-Hayah merupakan pejabat Hamas dengan posisi tinggi yang telah mewakili Hamas dalam negosiasi gencatan senjata dan pertukaran Sandra. Dalam mewawancaranya di Istanbul, Turkiya ini, Al-Hayah mengungkapkan Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi itu dipimpin oleh Gerakan Fatah dengan tujuan membentuk pemerintahan bersatu di Gaza dan tepi barat. Ia menyatakan Hamas akan menerima Palestina yang berdaulat di tepi barat dan jalur Gaza, serta pengembalian pengungsi Palestina sesuai resolusi internasional. Jika hal itu terjadi, katanya sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qosam akan dibubarkan. J原, kita akan melah付 kemahuan pada laluan selama. Adapun komunitas internasional sangat mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras solusi tersebut. Sementara itu, belum ada reaksi dari Israel atas pernyataan pejabat Hamas soal gencatan senjata ini. Al-Hayah pun tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Israel-Palestina atau hanya menjadi upaya sementara Hamas untuk menghancurkan Israel. Terima kasih telah menonton!